Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk adik-adikku sekalian Setan Air Kita jumpa lagi di channel Semua Pasti Pintar ini Semoga kita semua dalam keadaan Sehat walafiat Selalu berbahagia Dan tetap semangat untuk belajar Pada video kali ini Kita akan tetap membahas Bagaimana menghitung akar pangkat 3 Tepatnya Di angka 8.000 Ya adik-adik Di video-video sebelumnya Papi setelah banyak membahas Angka-angka yang lain untuk akar pangkat 3 Semoga dengan tetap Papi mengupload akar pangkat 3 ini Adik-adik benar-benar hafal Bagaimana trik Dan cara cepat menghitung akar pangkat 3 ini Oke langsung saja Kita hitung akar pangkat 3 Dari 8.000 Nah langkah yang pertama adalah Untuk angka ribuan Jawabannya adalah 2 digit Atau angka Atau masuk kategori puluhan Maksudnya seperti ini 8.000 Itu masuk kategori Ribuan Kalau angka 800 Itu kategori ratusan Kalau 80 itu puluhan Nah karena ini 8.000 Maka ini masuk kategori ribuan Dan jawabannya Nanti itu adalah 2 digit Atau 2 angka Maka kita Tandai saja ini sebagai 2 angka Ya adik-adik Kemudian Berapakah angka yang ada Di atas garis ini Nah Kita langsung ke langkah selanjutnya Nah Langkah berikutnya adalah Kita beri tanda Angka yang paling akhir Dari 8.000 Yaitu angka 0 Untuk mendapatkan Angka yang di sebelah kanan Ini adik-adik Angka yang akhir ini Itu Berhubungan dengan Angka yang paling belakang ini Nah Bagaimana caranya Jika angka belakangnya 2, 3, 7, dan 8 Jawabannya adalah 10 Dikurangi angka tersebut Angka 0 ini Bukan angka 2, 3, 7, dan 8 Maka kita ke yang berikutnya Yaitu Jika angka belakangnya Bukan 2, 3, 7, dan 8 Jawabannya adalah Bilangan itu sendiri Nah Karena ini masuk kategori Bukan 2, 3, 7, dan 8 Maka kita letakkan Angka ini sendiri Angka 0 Di bagian paling kanan Seperti Yaitu angka yang kedua Nah Di sini kita sudah dapatkan Angka yang paling belakang Yaitu angka 0 Sekarang pertanyaannya Berapakah angka yang paling depan ini Nah Untuk mendapatkannya Nyok Kita langsung ke Step berikutnya Untuk step berikutnya Ada-ada ya Hapalkan dulu Tabel pangkat 3 Dari bilangan 1 Sampai dengan 5 1 pangkat 3 Itu sama dengan 1 Dikali 1 Dikali 1 Yaitu sama dengan 1 Kemudian 2 pangkat 3 Sama dengan 2 Dikali 2 Kali 2 Sama dengan 8 Terus selanjutnya Sampai dengan 5 pangkat 3 Yaitu sama dengan 5 Dikali 5 Dikali 5 Sama dengan 125 Adik-adik hafalkan betul Tabel pangkat 3 ini Karena ini Akan selalu kita pakai Untuk menghitung akar pangkat 3 Dan mendapatkan jawaban Dari bilangan yang pertama ini Nah Langkah selanjutnya Setelah dihapalkan Adalah Tarik garis pemisah Di sebelah titik ribuan Menyesakan 3 angka Di belakang Maksudnya seperti ini Ada 3 angka di belakang Yaitu Kita hitung dari belakang Ini adalah 1 angka 2 angka 3 angka Ini adalah 3 angka Nah setelah itu Kita tarik garisnya Di sebelah sini Sebagai pemisah Antara ribuan Dengan yang paling depan Sehingga Menyesakan Angka 8 Nah Kemudian Kita ke langkah selanjutnya adalah Cek tabel perpangkatan 3 Cari yang hasilnya Lebih kecil Atau sama dengan Angka di sebelah kiri garis Angka di sebelah kiri garis Adalah 8 Nah Cari yang Angka di sebelah sini Ya adek-adek Yang lebih kecil Mendekati angka 8 Tetapi Tidak boleh Lebih dari 8 Nah Kita dapatkan Angkanya adalah Yang ini 8 Itu sama dengan Sama dengan Angka ini Angka 8 Maka kita masukkan Angkanya Bukan yang 8 ini Ditaruh sini ya Adek-adek Tetapi Angka yang 2 ini Yang kita taruh Di sini Ya Seperti itu Jadi kita dapatkan Hasilnya adalah 20 Sekian dari Papi Tetoko Semoga video ini Bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita semua Selamat menikmati